Shalom Bapak Ibu, Jemaah Terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita hari ini 27 Desember 2022 berjudul Harus Meningkatkan Lagi. Pernahkah kita merenungkan bahwa apa yang kita lakukan untuk mengalami Tuhan begitu tidak biasa? Tidak banyak orang melakukannya. Nanti ketika kita bertemu dengan Allah semesta alam, di dalam kemuliaannya saat kita memandang wajah Tuhan Yesus yang agung dan kerajaan Tuhan Yesus yang sangat indah, ternyata yang kita lakukan ini belum sepadan dengan keagungan Allah yang dahsyat sekali. Belum seimbang dengan keindahan kerajaan sorga, di mana kita diperkenankan masuk ke dalamnya. Kita yang telah begitu ekstrim dan begitu fanatik mencari Tuhan, harus mengerti bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya belum sepadan dengan keagungan Allah dan kerajaannya. Maka kita jangan merasa puas dengan apa yang kita telah lakukan dalam perburuan kita terhadap Tuhan. Kalau kita bisa meningkatkan, kita harus meningkatkannya lagi. Kita bisa lebih ekstrim lagi, lebih fanatik lagi. Jangan sekali-sekali membandingkan cara kita memburu Tuhan dengan orang-orang yang tidak merasa perlu mencari Tuhan. Kalau kita membandingkannya, kita akan merosot, menjadi lemah, lalu mulai mengurangi intensitas kita dalam memburu Tuhan. Kiranya Tuhan membuka mata pengertian kita, sehingga kita bisa merenungkan dan menghayati kedahsyatan dan keagungan Allah. Kalau kita menghayati keagungan dan kedahsyatan Allah, kita seperti orang yang memiliki cek dan berani menanda tanganinya tanpa mengisi nominal angkanya. Kita berkata, silahkan tulis berapapun yang Anda mau. Terhadap Tuhan, kita harus berani melakukan itu. Kita tanda tangani lembar kehidupan kita, dan kita mengatakan kepada Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan, akan kulakukan Tuhan. Sebab keagungan, kemuliaan Tuhan itu tidak terhingga. Kekrisenan yang kita jalani di waktu-waktu yang lalu, dan yang dijalani oleh kebanyakan orang adalah kekrisenan yang sebenarnya jauh dari standar, telah terjadi penyimpangan. Bagi banyak orang hari ini, dan telah dilakukan oleh mereka, betapa tidak hormatnya mereka terhadap Allah. Maka, kita jangan terbawa oleh suasana dunia yang semakin hari semakin fasik. Fasik artinya, tidak peduli Tuhan, tidak peduli perasaannya. Kita harus memisahkan diri dari dunia, dan memilih untuk berperkara dengan Allah. Kita berikan belangkot cek kosong dengan tanda tangan kita. Silahkan Tuhan, mau isi berapapun, hal ini hanya kita lakukan untuk Tuhan. Karena kemuliaan, keagungan Tuhan itu, tiada batas. Maka kesucian, kekudusan, keagungan karakter Allah, juga tidak terbatas. Ketika pemasmur mengatakan di Masmur 73, Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun, dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Untuk memiliki Tuhan, didasarkan pada keinginan untuk memiliki Tuhan saja, maka seorang harus berani mempertaruhkan apapun yang ada padanya. Orang seperti ini, pasti hatinya sudah dipindahkan ke dunia yang akan datang. Dan tahu, yang dia butuhkan hanya Tuhan. Oleh sebab itu, sejak di bumi, bukan nanti setelah mati, mati ketika sadar bahwa yang dibutuhkan hanya Tuhan, ia bisa berkata, selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Ini fanatik sekali. Jangan menjadi hiasan tertulis di dalam kehidupan kita. Tetapi kiranya ini, diperagakan dalam hidup kita. Betapa bersyukurnya kita, yang selalu mendengar firman, yang mengarahkan kita ke langit baru, bumi baru. Sampai pada kesadaran penuh bahwa, hanya Tuhan yang kita butuhkan. Kita tidak membawa apa-apa. Semua yang kita usahakan, dan perjuangkan di bumi ini, akan lenyap seperti uap. Kita harus sampai di level ini, sehingga kita berani, mempertaruhkan apapun, demi mencapainya. Sekalipun dagingku, dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kiranya kita dapat, membayangkan, satu fakta yang akan terjadi, bahwa, ketika semua orang meninggal dunia, dan dibawa ke pengadilan, kita akan melihat, orang-orang terhormat di bumi ini. Orang-orang yang kaya, yang memiliki jabatan, kedudukan, yang tinggi dan dihormati, dihargai orang. Tetapi, dikekekalan, menjadi orang-orang miskin, karena mereka, tidak mencari Tuhan. Tetapi, kita mau menjadi orang-orang kaya, kaya karena Tuhan. Sebab, hanya Tuhan lah, yang menjadi kekayaan kita. Tidak ada batas, untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Hal itu dibahasakan oleh Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi, Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang ku hidupi dalam daging ini, hidup karena iman, karena penurutan terhadap kehendak Allah. Tanpa ragu-ragu, Paulus mengatakan dalam Filipi 1, ayat 21, bagiku, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Jadi, kalau kita hidup, sepenuhnya untuk memperagakan, pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, ini namanya, memiliki Kristus, di dalam dirinya, yang prinsipnya, melakukan kehendak Bapak, dan menyelesaikan pekerjaannya. Demikian kebenaran kita hari ini, Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati, Shola Gracia.